Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ananta Arda Pratiwi dari kelas 7H Absen 7 Di sini saya akan menceritakan kegiatan saya saat liburan di masa pandemi Masa pandemi membuat kegiatan kita terbatasi Terutama di bidang pendidikan dan ekonomi Kita belajar secara daring dan tidak bisa bertetap muka dengan guru dan teman-teman Namun kita harus tetap semangat Di saat pandemi mulai meredah, wali kelas memberi pengumuman bahwa Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara tatap muka Walaupun hanya 50% Sekolah tatap muka dilakukan dengan prokes yang sudah ditentukan Pada tanggal 6 Desember sampai 11 Desember 2021 Kami melakukan PAS atau penilaian akhir semester Libur telah tiba Di rumah, saya membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang saya bisa Biasanya saya bangun pagi pukul 5 Lalu saya membereskan tempat tidur dan mengambil wudhu untuk sholat subuh Saya membantu ibu menyapu Selesai membantu ibu, saya mandi lalu sarapan Terkadang, saya pergi bermain ke rumah teman yang dekat Pulang dari rumah teman, saya main HP sambil menunggu waktu duhur Selesai sholat duhur, saya tidur siang Saya bangun sekitar pukul 2 Kemudian makan siang Setelah mandi sore, saya duduk santai dengan keluarga Bada maghrib, saya berangkat ngaji Biasanya, saya pulang ngaji Bada Isya Pulang mengaji, saya makan malam dan menonton TV bersama keluarga Sekitar jam setengah 10, saya pergi tidur Sebelum tidur, saya mencuci muka dan kaki Itulah kegiatan saya selama liburan di masa pandemi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih